Cabai wahal sejak dua bulan terakhir membuat petani di kecamatan kota Anyar, Kabupaten Probolinggo menggelar selamatan di sawah masing-masing. Selamatan tersebut sebagai wujud syukur petani, selain harga mahal, juga hasil panen melimpah. Petani di dasar Sukorjo, kecamatan kota Anyar, Kabupaten Probolinggo mempunyai cara tersendiri dalam mengungkapkan syukur hasil panen cabai melimpah. Mereka menggelar selamatan di sawah masing-masing dengan membawa tumpeng dengan aneka lakpau. Selain diikuti pemilik sawah, sejumlah buruk pemetik cabai mengikuti acara selamatan. Usai didoakan, baru kemudian tumpeng dimakan bersama-sama. Selamatan sengaja digelar selain harganya mahal, yakni dikisaran 65.000 sampai 70.000 per kilogram, juga hasil panen sangat melimpah. Fatima, salah satu buruk pemetik cabai mengaku senang harga cabai tinggi. Dengan tingginya harga cabai membuat pemilik lahan memberi upah lebih pada setiap buruk. Ini harapannya tetap mahal atau bagaimana? Ya mahal. Tetap mahal gitu ya? Ini berapa sekarang hacapnya? 70. Sudah 70 ya? Kalau selama cabai mahal ini kerjanya bagaimana kok? Semangat, semangat Pak. Anda dapat uang seharian. Saat ini Tengkulak tidak perlu lagi membeli ke pengepul. Mereka biasanya langsung membeli langsung ke petani. Ya Alhamdulillah, dengan harga sekarang juga mahal. Jadi kalau lomboknya air tercukupi. Jadi lomboknya bagus-bagus. Di musim panas kemarau gini tidak merusak tanaman cabai biasanya ya? Oh tidak, karena sini sekarang kan tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, lomboknya itu bagus-bagus. Asalkan air terpenuhi. Pak, berapa banyak yang dihasilkan dari panen sekarang ini kira-kira? Kalau ini sudah mencapai 1 ton setengah kemungkinan. Sekali panen atau gimana? Beberapa panen. Satu kali panen itu mencapai 5 kintal setengah. Itu sudah panen raya Pak ya? Iya, panen raya. Petani berharap sampai nanti memasuki musim penghujan, harga cabai tetap bertahan di angka Rp65.000 per kilogram.